Walaupun lagi melaksanakan ibadah puasa, ternyata gak membuat seorang Citra Kirana itu males untuk berolahraga. Dan kali ini pula, Citra akan berbagi tips bugar di bulan suci Ramadan. Puasa sepertinya bukan penghalang bagi Citra Kirana untuk menjaga tubuhnya tetap bugar dengan berolahraga. Seperti yang terlihat kemarin, Citra terlihat mengunjungi salah satu tempat fitness center di kawasan Jakarta Selatan. Lalu seperti apa olahraga yang dijalani wanita berusia 21 tahun ini? Let's take a look good people. Halo good people, selamat pagi. Hari ini aku mau latihan, mau olahraga. Perasaan kan puasa-puasa kenapa sih aku bisa latihan, nge-gym, capek atau enggak. Nah aku udah punya solusinya, aku mau kenarin instruktor aku yang mau ajarin aku nanti. Sini deh. Sini deh. Diakui Citra dengan olahraga Steadfast yang dijalani kali ini bertujuan untuk membentuk tubuh. Agar penampilannya terlihat sempurna. Ya, itu salah satunya lah. Maksudnya kita juga harus tetap menjaga penampilan. Jadi selain untuk kesehatan, aku juga pengen lebih terlihat slim, lebih terlihat lebih kencang badannya. Itu aja sih. Yang paling fokus lebih ke, kalau perempuannya lebih ke tangan sama pinggul sih biasanya. Itu bulan Ramadan tahun lalu sih aku berpikir, aduh kayaknya stop dulu deh saat Ramadan. Dan karena aku belum tahu tentang program Steadfast. Nah sekarang karena udah aku tahu program Steadfast ini, jadi lebih banyak keuntungan banget untuk aku. Jadi aku enggak stop olahraga saat bulan Ramadan gitu. Aku tetap harus olahraga. Tidak hanya faktor olahraga yang bisa menyempurnakan penampilan, namun asupan makanan yang dikonsumsi saat berbuka pun menjadi salah satu penentu keberhasilan usaha kita untuk mendapatkan badan yang proporsional. Diusahakan banget di bulan Ramadan ini enggak terlalu makan banyak minyak ya, karena kalau misalnya terlalu banyak makan minyak, siangnya suka haus banget, suka ngantuk. Terus ya enggak enak aja tuh dorokannya, jadi aku lebih ke banyak protein gitu-gitu aja. Biasanya karena di bulan puasa, kita membutuhkan hal-hal yang tubuh kita itu sangat dibutuhkan pada saat buka, maka tips saya pada saat buka puasa itu adalah cairan. Cairan puasa, diusahakan jangan terlalu yang dingin, yang biasa atau yang hangat, seperti kayak air putih atau bapak batok, tanpa gula gitu. Terus selalu buka dengan kurma, dan biasanya saya tetap memfokuskan kepada buah-buahan serat-serat, jadi semua yang badan dan tubuh kita itu butuh setidaknya terisi. Oke good people, terima kasih udah ikuti kegiatan aku di bulan Ramadan ini, olahraga dengan program Steadfast, ya Mas Mano ya? Jadi biarpun bulan Ramadan, kita enggak boleh enggak olahraga, harus tetap olahraga, tapi dengan low intensity-nya gitu. Oke, thank you semua. Daaah good people. Terima kasih, Mas Mano ya. Rame rasanya ya, Mas Mano ya. Permen, enggak boleh belom puasa, oke?